Valeria Paulini Yuwono menambah satu medali perunggu bagi daerah istimewa Yogyakarta di ajangkan olahraga nasional ataupun 20 Papua. Ia meraih medali tersebut di cabang olahraga renang perairan terbuka dengan jarak tempuh 5.000 meter yang dihelat di Teluk Yosudarso, Senin 4 Oktober 2021. Pauline panggilan akrabnya berhasil mencatat waktu 1 jam 13 menit 21 detik dan menjadi peringkat ketiga. Perempuan keheran asli Yogyakarta ini menuturkan prestasi meraih medali perunggu ini tidak disangka-sangka meskipun memang target pribadinya meraih peringkat 3. Kendati begitu, Pauline mengatakan punya cara sendiri untuk meyakinkan dirinya mampu meraih target minimal tersebut. Hal itu pula yang berhasil mengangkat mentalnya sampai benar-benar meraih medali perunggu meski pada saat perlombaan lengan kiri Pauline mengalami cedera. Selain itu, Pauline menegaskan jika ia memiliki motivasi kuat untuk tetap membawa pulang medali ke DIA karena sampai saat ini ia melihat banyak orang yang terlibat untuk membantu perjuangannya sampai bisa tampil di ajang multi-event tersebut. Pada tahun 2016 lalu, sebetulnya Pauline sempat mengikuti ajang yang sama saat itu tuan rumah dipegang oleh Jawa Barat. Di sana Pauline menjadi perenang spirter jarak 50 meter. Namun saat itu dirinya harus puas berada di posisi kelima karena kalah catatan waktu dari lawan-lawannya. Ia menyebut tantangan dari berenang di perairan terbuka itu adalah gelombang air yang tidak stabil membuat kecepatan berenang menjadi lebih berat. Berbeda dengan perlombaan yang dihelat di kolam, tantangannya ada pada awalan dan catatan waktu yang benar-benar harus lebih cepat. Demikian Tribun Jukja News Update. Taksikan berita-berita terkini hanya di channel Tribun Jukja TV.